Mayat pemuda ditemukan sudah membusuk di dalam rumah kosong di Jalan Bono, lingkungan 9, Kelurahan Gelugur Darat 1, Kejamatan Medan Timur. Warga sekitar pun mendadak heboh dengan penemuan ini. Kapolsek Medan Timur, Kompol Rona Tampunan mengatakan, Mayat pemuda tersebut MI, warga Kelurahan Gelugur Darat. Rona menyebut MI diduga tewas pada Sabtu 28 Mei 2022 lalu, akibat kesetrum. Namun jenazahnya baru ditemukan oleh pemilik rumah 3 hari setelahnya, atau 31 Mei 2022, setelah warga mencium aroma tak sedam. Diketahui hari Sabtu kesetrum, namun diketahui jenazahnya kemarin sore, kata Kapolsek Medan Timur, Kompol Rona Tampunan pada Rabu 1 Juni 2022. Berdasarkan informasi, MI diduga tewas ketika hendak mencuri kabel listrik yang ada di rumah kosong tersebut. Polisi juga turut mengemenkan tank sebagai alat untuk memotong kabel dari lokasi kejadian. Setelah dievakuasi, jenazah MI langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, TK2 Medan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak ada tanda-tanda kekerasan, dan keluarga juga tidak keberatan, sehingga tidak perlu dilakukan autopsi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!